Intro Fudis, kalo cuaca lagi cerah kayak begini, emang paling cocok kita buat foto-foto ya. Hihihi. Eh, tapi ada yang butuh bantuan tuh kayaknya. Mobilnya mogok apa gimana sih? Kok kayak kesusahan gitu? Yaudah, kita bantu dulu aja ya. Mas, kenapa-kenapa mas? Balok mbak, balok. Hah? Balok, balok. Balok buat apa? Duh, buat ganjel, buat ganjel. Oh buat ini? Iya, iya. Tidak, tak, tak. Mana ya baloknya? Tunggu ya, tunggu ya. Saya cari dulu ya. Huh, bukan lagi mogok Fudis, tapi mobilnya butuh ganjelan. Yaudah, bantuin dulu kita cari balok deh ya. Mana ya baloknya ya? Ada nih baloknya nih Fudis. Tuh, tapi balok yang ini bisa dimakan kue balok. Sudah nggak, Pak. Yang penting sama-sama balok. Nggak dapet balok yang buat ganjelan, tetap dapet balok ganjelan perut. Iya, kalau yang itu sih baloknya empuk. Cocoknya dimakan sore-sore pake teh hangat. Nggak bisa itu sih kalau dipake buat ganjel ban mobil ya, Fudis. Aduh, Pak maaf ya, Pak. Kayaknya salah orang deh nih buat minta tolong. Secara yang nyari ini juga sama-sama lagi cari ganjelan nih, Pak. Iya, ganjelan perut sih. Wah, Putih nih bapaknya masih nunggu tapi di ghosting. Kayak si dia tuh. Kan kesian bapaknya nungguin balok buat ganjelan mobil. Fudis, ibarat pribahasa nih ya. Nggak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada balok kayu. Santep aja balok yang lain alias kue balok. Canda balok. Loh, Mbak aku kira kue balok. Kok kue arang? Kue arang ya? Kue balok. Kue balok. Terus arangnya buat apa? Ditaruh di atasnya, di atas kuenya. Eh, gimana arangnya di atas kuenya? Arangnya di atas kuenya. Iya. Oh, kuenya tetep di atas arang. Tetep dibakar. Kuenya di bawang arang. Nah, kan bingung deh tuh. Kok arangnya ditaruh di atas adonan kue sih? Hihihi. Tapi emang proses masaknya kayak begini, Fudis. Langsung aja kita inti prosesnya ya, supaya nggak bingung-bingung lagi. Sebelum adonan kue balok dimasukkan ke dalam cetakan, hal pertama yang harus dipastikan adalah arangnya, Fudis. Pastikan arangnya sudah panas terbakar dulu. Diaduk-aduk. Ini supaya terbakarnya merata. Arang yang dipakai di sini bukan arang kayu, melainkan arang dari batok kelapa. Soalnya, abu yang dihasilkan arang kayu itu kurang baik untuk makanan, Fudis. Sedangkan arang batok kelapa, fungsinya hanya sebagai bara yang nggak akan mengeluarkan residu untuk kue baloknya. Jadi, aman. Eits, jangan dulu dimasukin nih adonannya. Kalau cetakannya belum dikasih margarin. So, oleskan margarin terlebih dahulu ke dalam cetakan kuenya. Nah, adonan kue balok udah siap nih untuk dituang ke dalam cetakan Fudis. Lanjut, taruh wadah arang tepat di atas adonan kue baloknya. Tunggu hingga kurang lebih 3 menit aja. Aduh, aromanya. Aduh, menggiurkan banget nih mbak nih. Manisnya tuh udah berasa gitu. Dari kita ngeliat tampilannya aja udah kayak manis banget ya Fudis ya. Karena coklatnya itu pekat dan meleleh. Tinggal dikasih toppingnya nih ya. Wih, gak cuma aromanya loh. Ini tampilannya juga cakep banget. Ada semacam lelehan di atas kue baloknya ya. Aduh, jadi makin gak sabar nih buat icip. Kue balok parikesit. Topingannya udah modern Fudis. Gak kaleng-kaleng loh. Ada keju, mango, Thai tea, green tea dan juga tiramisu. Wih, tinggal dipilih, dipilih, dipilih. Selesai selera ya. Eh, tapi mumpam lagi di sini. Kita icip semua toppingannya kali ya. Selesaiin semua toppingannya. Gak usah lama-lama lagi nih Fudis. Langsung aja kita icip. Let's go! Malah ngegardewin kejunya. Langsung aja kita cobain semuanya Fudis ya. Ini dia kue baloknya. Ini kue baloknya yang coklat ya. Tuh. Bentar, bentar. Tuh. Sepintas jadi kayak brownies ya Fudis ya. Hmm, mentang-mentang warnanya coklat jadi kebayang brownies ya. Hahaha. Eh, ngomong-ngomong nih. Siapa yang ngira ya kalau kue balok ini merupakan kue kekinian? Diara-gara sempat viral banget beberapa waktu lalu. Padahal kue balok ini bisa dibilang sebagai warisan kolonial Belanda loh di Tanah Pasundan. Iya. Bahkan katanya kue balok ini bisa menggeser popularitas roti pada kala itu Fudis. Nah, lambat laun kemudian kue balok menjadi primadonal sebagai menu sarapan warga Bandung. Tapi memang zaman sekarang adonan dan toppingnya udah hasil modifikasi untuk menambah cita rasanya yang lazis. Sebenarnya bagian atasnya kering, bawahnya juga kering, samping-sampingnya kering semua karena emang kena api terus-terusan. Bagian tengahnya masuk sedikit basah. Tuh. Kejunya pas, ada rasa gurihnya sama ada rasa manisnya jadinya saling melengkapi. Hasil dari pembakaran di atas adonannya nih Fudis, ini bikin kuenya jadi kering di permukaan depan tapi lembut di dalamnya. Hmm lazis! Rasa adonannya sendiri juga sengaja banget dibuat gak terlalu manis, soalnya akan ada pelengkap di atasnya yang rasanya lebih manis. Apalagi kalo makannya depan kamu, aih yang manis-manis ya enggak? Ini rasa apa ya? Tiramisu. Maksudnya banding ini yang rasa tiramisu. Ada sedikit pejunya gak apa-apa lah ya. Bener-bener adonan kue baloknya ini loh, waduh juara banget Fudis. Terus tiramisu-nya berasa aromanya juga gitu, jadi gak cuman manis doang tapi ada aroma tambahannya. Pecinta aroma-aroma kopi yang manis, wah cocok banget nih kalo pilih toppingan tiramisu. Kue balok yang lembut dipadukan dengan tiramisu yang manis dan wangi, wuih mantap! Foodies gak cuman topping kekinian yang ada disini loh, tapi topping buah juga turut hadir. Meramaikan pertopinan duniawi ya, untuk kue balok parikesit! Penasaran kan mangga dipaduin sama kue balok? Yaudah kita icip ya! Coba yang lainnya, ini mangga. Tuh. 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 Tuh lehannya. Mangganya, aku kira tadi bakal seger gitu ya. Tapi ternyata manganya kalo udah jadi selai kayak gini, tetep manis gitu sih Fudis. Mangga jadi topping kue balok itu gak salah juga sih Fudis, soalnya emang rasanya mantep ternyata. Aroma khas mangga ditambah manisnya yang soft berpadu dengan adonan coklat. Yummy! Eh by the way anyway Fudis, belum afdol ya gak sih kalo topping kekinian tanpa kehadiran green tea. Sampai semua makanan manis kayaknya gak absen ya pake yang satu ini. Hahaha! Pasti hadir deh tuh yang namanya rasa green tea sebagai topping ataupun hanya sekedar taste. Langsung aja yuk kita icip ya, gue udah pada penasaran kan? Itu bener-bener enak banget dari yang tadi aku cobain paling enaknya ini. Green tea-nya itu kadang ada yang bikin green tea itu kan dia terlalu berlebihan di pahitnya ya. Ada yang sengaja meninggalkan rasa pahit di adonan green tea-nya. Tapi kalo ini gak ada rasa pahitnya, cuma sedikit banget kadarnya terus aroma green tea-nya kenceng banget. Ini yang bikin enak. Kalo ada green tea pasti ada pasangan white mouth-nya. Iya gak sih? Apalagi kalo bukan thai tea. Beneran thai tea ternyata foodies kayak kalo kita minum-minuman thai tea itu. Nah itu dibikin soalnya kayak gini, udah ada aroma thai tea-nya gitu. Hmm, makan kue balek dengan toppingan lengkap kayak begini. Jangan lupa siapin teh hangat tawar ya. Haha, cucok abis sih. Atau sama kopi hitam juga cakep tuh foodies. Pasti bakalan jadi jodoh yang pas. Iya. Jadi kalo kalian juga mau nyobain kue balok, langsung aja mampir ke kawasan pasar lari. Nih ada nih, kue balok parikesit. Cengkareng, maka receh bener receh tapi rasanya gak recehat. Cobain aja nih. Aduh, mana nih mbaknya ya? Nyari balok lama banget ya? Aduh, duh. Aduh, duh. Tengah. Tengah.